Hai guys selamat pagi ini aku habis jalan-jalan ya terus aku ini udah udah sarapan nenekku belum sarapan sama kakekku ini aku mau siap-siap pergi ke puskesmas ngantar nenekku ambil darah gak tahu ini mau ambil darah buat apa tadi pagi aku baru tahu kalau hari ini mau ke puskesmas dan aku disuruh buru-buru ganti baju maksudnya siap-siap ini aku mau siap-siap mau persiapan buat Hai aku ke puskesmasnya itu jalan kaki ya GSK dorong kursi roda dorong dorong kursi roda nenekku duduk di kursi roda aku dorong ya di puskesmas itu lumayan jauh ya dan perjalanan jubah nanjak jadi tidur nggak jangan sampai makanya aku sarapan dulu takut nggak takut nggak kuat terus aku semaput hai 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 kau pakai jam tangan ya guys biasanya aku nggak pernah pakai jam tangan tapi berhubungi ini agak lumayan jauh jadi aku harus rapi aku juga pakai tas ya guys buat naruh HPku udah dulu ya guys aku udah ditunggu dan aku mau pergi hai guys ini aku udah mulai jalan ya dorong nenekku dan kami itu berangkatnya jalan kaki jadi nenekku naik koresi roda dan aku dorong karena kami di sini kakek penurangan tua kakekku itu nggak punya mobil jadi kami kalau kemana-mana itu jalan kaki kecuali kalau ke rumah sakit atau cek dokter itu kan bumbayang jauh jadi kami itu panggil taksi dan ini aku terus dorong nenekku ini mau arah ke mana itu namanya buskas masyai guys ini udah diperjalanan udah di tengah jalan ini dan aku dorong terus nenekku sebenarnya aku capek soalnya jalannya nanjak terus ini juga lumayan jauh loh sekitar 15 menit atau 20 menit jadi aku udah kemeringetan apalagi ini musim panas jadi panas banget ya guys ini udah mau sampai itu ada lampu merah dan aku berhenti dulu ya guys karena kita harus menaati peraturan lalu lintas ini pemandangannya indah banget ya guys dan ini aku udah di buskas mas ya guys ini aku nenekku udah diambil itu darahnya dan kita lagi duduk dan nenekku kan tadi belum sarapan ini lagi sarapan ya karena udah boleh makan karena darahnya udah diambil jadi nenekku bawa roti dan sekarang lagi dimakan ini aku keluar sebentar cari alim dan cari pemandangan indah di luar ya dan ini pemandangannya indah banget itu banyak gedung-gedung tapi aku nggak tahu ya itu gedung apa karena tulisannya jina dan aku mau video mau video lah ya guys itu bicara banget ya guys luar dan ini aku lagi duduk ngantri mau periksa dokter ya guys tadi aku lagi di luar terus dipanggil sama kakekku suruh masuk dorong nenekku ke tempat ruang dokter ini lagi menunggunya ya guys dan ini aku udah pulang karena prosesnya udah selesai aku pun pulang jalan kaki lagi tapi aku lewat trotoan ya guys karena ada trotoan dan ya lumayan nggak panak lah ya guys dan ini juga jalannya juga nggak nanjak nggak temurun jadi ini jalannya apa yang namanya lampas gimana beda sama yang tadi berangkatnya itu berangkatnya itu bener-bener nanjak dan itu nenek kan berat aku dorong jadi ah ceket banget guys apa keringatnya bercucu dan pokoknya ini aku jalan-jalan terus sambil melihat pemandangan di area sini dan ini di luar keringatnya apa namanya keringatnya cerah banget itu banyak tulisan tapi aku nggak tahu ya guys tulisannya soalnya tulisannya cina banyak gedung-gedung dan banyak mobil-mobil pada lewat pada apa motor-motor juga banyak itu pada di parkir di pinggir jalan ini kita udah mau menyeberang lampu merah ya guys dan interaksi juga kalau semisal lampu merahnya belum belum jok aku tetap aja apa namanya berhenti takutnya ketabrak mom ini ya guys dan ini aku mau nyeberang dan ini aku udah nyeberang ya guys dan ini aku berhenti sebentar di tempat sembayangan cina ya dan aku minta izin sama nenekku bentar ya apa berhenti aku mau videoin tempat ini ya udah nggak papa katanya nenekku dan ini udah aku videoin hai guys aku udah pulang dan nenekku lagi di bawah udah nyalain kipas anginnya biar dia ngadem dulu karena di jalan tadi kan panas banget sekalian dia itu mau minum obat ya dan ini aku lepas masker lepas guys apa itu baju-baju panjangnya dan ini tasnya juga tertaruh di tempatnya ya dan ini apa aku capek banget dan gerah banget apa panas banget guys ini sepatunya juga sandalnya juga terlepas dulu aku ganti sandal yang ada di dalam rumah ini jam tangannya juga terlepas karena aku nggak terbiasa udah pakai jam tangannya udah dulu ya guys bye-bye hai 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 art Terima kasih.